Halo semuanya selamat datang kembali di channel logo dan di video kali ini kita akan meneruskan kembali gameplay ori and the will of wish yang dimana video kemarin itu kan kita udah berhasil menemukan apa namanya kita berhasil melawakan eh melawakan kita sudah berhasil melawan boss yaitu serigala yang besar yang hidup di hutan ini ya teman teman jadi di video ini kita akan melanjutkan kembali ya sebenernya gini teman teman gue ada cerita harusnya sih gue udah rekaman buat game ini ya gue udah buat tadi 30 menit tuh setengah jam cuman audionya error guys dan gue terpaksa harus ngulang lagi gitu dan ya gue ngulang lagi bener bener dari awal tuh dari ceritanya sampe lawan serigalanya pun gue tadi ngelawan lagi guys dari awal ya ampun tapi gapapalah kita coba enjoy lagi ya sama video ini dan kebetulan gue udah tau ya harus ngapain jadi mungkin bakal cepet kali ya ketemunya atau gue ngapa ngapain ya nih tujuannya itu kita ngumpulin ini nih guys keystone 2 buat buka pintu itu dan yang pertama itu yang pertama kita bisa ambil tuh di atas nih ya kita bisa ambil di atas ini dan untuk mengambil yang ada di atas itu kita butuh ability baru guys yang dimana nanti kita akan dapat sesuatu nih ya kalian liat aja nanti halo kucing kita kesini jalan terus nah ini dia guys sempat tadi waktu pertama gua rekaman itu gua ini pohon keren banget guys asli lah ini pohon keren banget auranya biru gitu memancarkan aura-aura biru dan pohon ini bisa membuat kita mendapatkan sesuatu guys mau tau liat aja nih ya si ori bakal masuk atau bakal menyerap energi yang ada di pohon ini guys tuh liat animasinya keren banget asli dah keren banget asli animasinya ish nah apakah yang akan kita dapatkan ayo ori bangun nah ini guys ada cutscene yang dimana ibunya si ku ini nyariin dia guys dan disini videonya tuh kayak sedih banget gitu loh adegannya tuh kan wuuu sedih banget dia sedih gitu loh soalnya kayak anaknya tuh kok terbang tapi kok gak pulang-pulang gitu nah ini dia guys kita dikelilingi oleh sesosok atau sekerumunan kucing-kucing ya kucing-kucing dalam hutan dan pohon ini tuh berubah guys auranya jadi warna kuning setelah kita serap gitu ya setelah kita serap energinya you're not like the other ya kita bukan golongan dari kalian maksudnya gue nih si ori dan kau memancarkan cahaya wuuu terima kasih nah ini dia guys ini dia yang kita dapatkan dari menyerap kekuatan energi dari pohon ini kita coba nih ya di video sebelumnya itu kan gue ngelawan musuh itu pake obor api ya guys tapi sekarang tidak guys sekarang kita punya ini spirit age yang dimana fungsinya adalah untuk eh sebentar-sebentar gue belum atur kayaknya sup nah fungsinya adalah untuk menjadi pedang kita guys menjadi senjata kita dalam melanjutkan game ini oke kita lanjutkan game ya ini pedangnya sakti guys pokoknya keren dah jadi kalo kita misalnya ketemu pohon kayak gitu lagi kita bakal dikasih sesuatu skill guys sama dia ability ataupun equipmentnya kayak ini nih pertama gue udah dapet pedang nih nanti di video saya eh di video di menit-menit berikutnya atau di next adegannya pasti bukan pasti sih emang bakal ketemu pohon kayak gitu juga nanti gue dan itu juga nanti bakal menghasilkan skill-skill baru atau ability-ability baru ya nanti kita enjoy aja sama videonya ini gue lupa kemana kemana ya oh iya kesini-sini eh bukan-bukan kemana ya gue lupa loh oh kesini guys kesini sip nah ini dah kita dapet ability yaitu magnet ya nih kita pake fungsinya itu kalo misalnya kita abis ngebunuh monster ya kan disitu suka ngedrop nih suka ngedrop item nah itu langsung magnet gitu loh langsung keserap ke kita nih tuh gitu guys itu dapet ability yang pertama tapi bukan dari pohon sumbernya nah ini kita coba teruskan nih selanjutnya itu nah ada kucing-kucing nyamperin gue lagi halo ada apa ini Moki siapa itu Moki dan apa itu Niwen ya go to the guardian of the mars kuolog will help you find your way oke kita disuruh ke sini guys ke guardian of the mars yang dimana nanti katanya kuolog bisa membantu kita untuk menemukan sahabat kita yaitu ku kita lanjutkan lagi gameplaynya ke bawah kalo gak salah tuh ke bawah sip mati loh mati loh oke lanjut ke bawah ini dia ngeselin nih monster yang ini ngeselin banget guys aslin ya kalo kalian gak lincah ngeselin ya pokoknya ngeselin ke bawah lagi terus kesini nih kayaknya kesini gue lupa loh padahal baru rekaman 30 menit yang lalu tadi oh ini nih nih ini tarik mencet sip terus tarik ke belakang ubah arah kita dorong dan mentok dah ini udah bisa kita naikin sip oke kesini dulu harusnya nah apakah yang terjadi iya guys kita melawan monster baru yang lompat lompatan kerjaannya udah easy guys eh masih ada masih ada ini yang gue bilang yang ngeselin banget itu aduh ada dua ada dua ada dua ayo sini satu oke ngeselin mati ah aduh ah mati lu oke akhirnya sip pintunya terbuka lanjut ke bawah ke bawah lagi ah ini nih nih kan kita dapat kita nemu pohon ke gini lagi kan pohon yang warna biru gitu dan kita disini harus absorb atau kita serap ya energinya dan kita akan mendapatkan skill baru guys skill apakah yang akan kita dapatkan ini dia double jump oke sekarang kita bisa lompat dua kali ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia lah atau bahasa anak-anak permainan anak-anak permainan anak-anak gamers ya gamers-gamers dulu lah yang masih bocah gitu pasti kalau lo double jump itu udah semutnya lompat dua kali guys nah kayak gitu tuh ini adalah keystone eh bukan keystone itu ability kita ability kita yang baru itu sticky yang dimana sticky disini fungsinya adalah untuk supaya nah gitu guys jadi gue gak mencet apa-apa nih ya jadi dia kayak stay gitu loh dia bisa stay di tembok dan kita lanjutkan kan gue udah dapet keystone satu nih nah sekarang kita ke ketempat awal tuh guys yang ada keystone itu tapi gak bisa langsung kesitu kita harus melakukan suatu ini lagi suatu ini dulu apa namanya hmm pokoknya kayak puzzle gitu lah yang harus kita pecahkan ntar ya guys gue ke atas dulu oke lompat sup oke hop wih hampir saja naik 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 isi dulu darahnya oke kita kesini dulu buat ancang-ancang lompat ke depan karena gak nyampe guys nah dari sini lompat hop sip oke nah ini nih ini harus kita turunin ke bawah gitu loh caranya adalah gini guys kita kesini ke bawah sini nih kalau gue gak salah ya ke bawah sini harusnya nah itu tuh 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 itu adalah ability ketiga itu ability ya itu ability ability itu ability baru guys dan untuk kesana itu lewat mana ya oh ya guys ini tempat nge-save nih tempat nge-save sama nge-recovery hp kita sama energi spirit kita nih ya mencet satu to active the spirit well and restore life and energy game safe sip dan kita ke bawah tapi gue lupa sumpah gue lupa ke bawah itu nah ini nah ini 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 tuasnya kita iniin dulu guys nah kan turun tuh dia tuh baru dia kita ke bawah nah bentar ya gue balik lagi kesana dulu hop 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 lompat sip kalau udah ada double jump gini enak banget guys ngeliatnya oke biar gak diganggu gue bunuh dulu deh yang ini modar loh ini kita tarik 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 ayo semangat ori pindah haluan dorong nah kan sinar ungunya tuh udah ketukupan tuh kita dorong lagi deh ini sampai sini nah habis itu ambil ability nya oh bukan ability maaf guys itu keystone keystone salah salah nah kita udah dapet nih satu keystone keystone yang kedua adalah di tempat yang tadi awal yang gue tunjukin tuh sebentar guys gue lupa kemana oh kesini-sini lompat double jump naik lagi lompat lagi hop naik lagi lompat lagi nah kita pulang ya kita pulang ke tempat awal karena kita udah punya ability nih ya sebentar ada monster gue harus mesnahkan dia dulu karena ini ngeselin banget hmm aduh hmm mati juga loh sip ada lagi dia spawn lagi ya udah lewatin aja hop kita fokus ke tujuan kita yaitu ke atas kesini kan ya eh bukan guys bukan-bukan salah-salah-salah kesini-kesini kesini kita ke bawah hop nah hmm 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 mudah loh ini monster yang lompat-lompat ini nyusahin ya oke gak kena wow mati loh ah dah selesai guys liat nih ini ada kayak kerangka gitu loh kayak kerangka hewan ini kayak kerangka atau ini kerangka serigala ya guys ya spesiesnya serigala boss pertama yang kita lawan dan di belakang tuh liat tuh ini kayak kerangka tengkorak manusia gak sih kepala soalnya mirip gitu loh kayak ini gigi nih ini mata nih nah guys sebelumnya kan kita gak bisa ke atas nih karena kita belum dapet ability ini 2 nah karena kita udah dapet 2 ability itu kita bisa double jump kesini panjat terus lompat aduh lompat ke ya salah salah maaf guys maaf bener bener kesini panjat terus lompat kesini lompat lagi kesini next dikit lompat nah kita sudah dapet 2 keystone baru kita bisa buka pintu ini pintu terbukalah nah ini airnya beracun guys yang warnung ini jadi hati-hati kalau gak darah kita bisa berkurang oke gue lupa tujuan kita itu bentar bentar tujuan kita itu kan kesini ya ada 2 jalan nih kiri dan kanan coba kita ke kanan dulu ya ada monster bunuh dulu biar gak nge-repotin nah beres lanjut kita double jump disini hup wah oke kesini lompat hup lompat lompat iya banyak banget kerangka tuh guys ini kerangka tulang punggung ini oke sip ini dimana ini kayaknya kita harus ke bawah sini kalau ke bawah situ wah gak tau gak tau oh itu bakal turun lagi ke bawah guys pasti nah ini ini airnya beracun juga nih jadi harus hati-hati lompat ah 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 oke mudah loh lompat sini hup sudah semakin jago guys sudah semakin terbiasa gue jadi ya udah biasa lah jadi gue semakin bisa memahami game ini maksudnya tuh kontrol-kontrolnya ya ke atas dan kita bertemu dengan Moki nah di video ah bukan di video di recordan gue sebelum video ini tuh gue baru sampe sini guys gue akhirin videonya disini dan pas gue mengedit suara dari game ini gak ada ya ampun error dong videonya eh videonya iya videonya error are you spirit? stand before mock the brave how old school or just fang if that's so if that's too heavy nah ini side quest ini side quest side quest kita ya main quest kita itu yang ini nih harusnya nih ya find quolog dan yang tadi itu ini side quest kita dapet reward sih tapi gue gak tau harus kemana yaudah kita enjoy aja dulu sama game ya kita ke atas sini dulu karena gue gak tau ini kemana arahnya aduh tuh guys sumpah yang itu monster yang itu ngeselin banget ini apa ya ah ini kemana deh atas tali bisa gak nyampe guys berarti belum saat kita kesini ya berarti berarti kita kesini hop coba coba dulu coba dulu mati loh hop wow ada sih lompat lompat lagi guys dah akhirnya butuh sedikit usaha ya buat lawannya ada apa disini apa ini reckless deal and take more damage increase damage oke ini buat nambahin damage kita ya harusnya segitu karena tadi tulisannya increase damage buat kemungkinan besar buat nambahin damage kita sih nah diatas ada darah HP jadi ini juga ada wah banyak ya apakah kita akan melawan sesuatu wah apaan nih ini pohon pemberi kita ini kan bisa gak oke bisa dapet apa nih gue ayo serap ori serap kekuatannya regenerate you give new ability coba kita coba bentar bentar ini di E aja deh wow wow gue bisa ngecharge diri gue sendiri maksudnya kayak memulihkan HP gue sendiri gitu loh wah keren ini airnya beracun gak enggak ability baru terima kasih pohon suci ya gue panggil dia pohon suci aja ya soal dia memberikan energi gitu loh hah ini kemana deh kok bitnya udah kebuka hmm uh udah dulu oke kalau udah kayak gini berarti nambah makin enak nih guys nih jadi gue apa namanya kalau kekurangan darah kekurangan HP tinggal pencet E iya sip lebih mudah lebih baik hmm ini apa ya kita belum bisa kesini bentar deh kayak gue kenal ini tempat kita balik lagi ke tempat yang ada di episode pertama di iya episode pertama harus ya iya iya ini tempat di episode pertama guys gue inget gue inget harusnya sih gitu ya karena kayak gue merasa gak asing aja tempat tapi bener gak kesinaranya tuh kan harusnya sih bener kesini nah ini ini aduh gue ngerinya hasar gue ngerinya hasar guys sebentar kita itu apa tuh coba kita kesitu bisa gak ya hup heiss turun hup nah karena kita udah bisa double jump kita bisa kesini ini apa ya repair structure repair apa hah penunjuk arah pink water mars lumapulse midnight burrow burrow tujuan kita kan kesini uh gede banget ya maaf ya guardian of the mars berarti kan mars di sebelah kanan ya ke bawah itu aduh gue bingung nih guys harus kemana guys coba kita lanjutkan sedikit ya kita ke lumapulse coba kita ke lumapulse kita ke atas waduh 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 musuh baru aduh aduh kelalawar dasar kau ah mati hmm musuh baru guys musuh baru belum terbiasa belum tau belum tau aduh susah ya aduh aduh ya mati lagi hmm susah ya sebentar sebentar guys sebentar harus harusnya gue bisa ngelawan dia ah ah gak bisa gak bisa 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 harus bisa harus bisa atau gue harus kabur dulu aduh sumpah damagenya sakit loh di cover ah gak bisa hmm kok gue belum mengerti ya ayo dong masa lawan dia dong kalah sih wow wow sumpah susah juga ya coba gue skip aja deh hop hop aduh susah juga ya ah ini apa nih itu keystone kan itu keystone seharusnya cuman gak bisa dibuka ini pintu ini bisa bergelaitan gak gak bisa ya kalau kesini hop oh bisa bisa wow tempat apa lagi nih ih 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 kumbang 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 waduh wah nyeru tuh guys kayak banteng waduh ada apa lagi tuh alah ada dua dong aduh aduh ah wow kayaknya gue belum harus kesini deh belum harus ke lumapus gitu karena objektif kita itu kesini guys quolog halo tapi gak tau itulah kemana yaudahlah guys ya kita lanjutkan aja di next video oke guys jadi di video gameplay kali ini tadi yang seperti kalian lihat ya kita sudah mendapatkan dua ability sejauh ini dua ya dua skill lah dua skill yang pertama itu kita dapet pedang guys pedang ini nih spirit age sama yang kedua itu regenerate ya kita bisa memakai pedang kita untuk melawan musuh dan ini harusnya recovery sih recovery hp kita lalu kita sudah mendapatkan ini juga guys mana ya nah ini nih spirit shark yaitu magnet sticky dan reckless jadi di video ini tuh yang menurut gue spesial banget ya yang bisa bikin gue wow banget gitu karena melihat ini guys tadi pohon yang memberikan kita energi itu keren banget gitu loh dari tampilannya gitu desain desain dari pohonnya itu ya keren banget sumpah itu keren banget dan misi kita selanjutnya adalah kesini nih ke guardian of the mars ya gue udah ngulangin hal ini beberapa kali dan di episode selanjutnya itulah misi kita mencari tau bagaimana cara kita pergi kesana yaudah guys terima kasih buat kalian semua nih yang udah menyaksikan video gue video gue bermain ori and the wheel of wish ini terima kasih lagi terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton kita bakal ketemu lagi guys di video berikutnya dadah